Selamat malam Ega, selamat malam Fai Selamat malam Ini dua wanita tangguh nih di kancang musik rock Jakarta nih Setia banget mereka Sebenernya ada tiga sih Satu lagi In, cuma In lagi apa tadi? Lagi PT ya? Lagi capek deh ya Saya secara pribadi salut nih sama Ega sama Fai juga begitu ya Dalam arti kayaknya kalau ada event-event musik Hadir terus gitu loh Ya kan kalau ada waktu kemudian Satu, kedua ya memang mudah-mudahan menikmati gitu Saya salut gitu Terus pertanyaan saya mendasar sekali Dari Ega dulu ya Kok kamu bisa, kalau perebuan tuh Paling nggak tuh top 40 Atau ini ya top 40 atau all around gitu ya Ega kok istimewa sih Ega Siapa sih yang mempengaruhi kamu bisa senang rock gitu loh Jadi waktu kecil itu bokap lebih suka-suka Beterin kayak di Papelnya kelan Zeppelin Terus Beatles, terus Begis Oke Tapi belum suka sih waktu SD ya Masih suka lagu Indonesia, lagu ya kayak gitu-kaya gitu lah Tapi SMP Nggak tahu kenapa Suka sama theater yang Don't Lie tuh Yang kira, JNR? JNR, ah Lagi boomingnya kan itu sama Michael Jackson sama Metallica yang Black Album kok nggak salah ya Black Album berarti tahun 80-an akhir ya, 90-an awal ya 90-an ya, 90-an ya 90-an ya Iya, iya Itu tuh pas emang era-nya kali ya Era-nya yang seorang rockin itu Betul Udah, jadi terus agak otomatif kan kayak Agri Gipjo yang gitu-gitu yang Berarti tahun 90-an saya potong pada saat 90-an awal itu kamu udah SMA atau masih? 91 SMP SMP ya? Iya Wih keren Jadi SMP udah itu ya? Iya Oke Itu udah SMP SMP baru ini pindah ke belakang Mundur ke belakang Oh keren Jadi kalau SMP itu kan baru Misalnya New Kids, Tommy Pages Terus yang yang Kayak yang Metallica yang lagi booming gitu Iya Kembali pilah SMP itu malah pasti kalau Ke belakang ya? Jadi kok dengar ini-ini terus ke Queen ke ini-ini Jadi kok tiap hari dengerin ya udah Jadi ya Sampai sekarang Dan enaknya zaman itu kan Kaset tuh ada ininya ya Ada lagu, tekst-tekstnya ya Gitu Terlanjut ke pas kerja Pas kerja enak lah Nus Suka musik juga Oooo Karena ini Factor itu Lagi speknya ya Bentar kan bareng Itu Kalau gue dengerin Kayak kasetnya dia gitu kan Ih enak nih lagu apa Besoknya gue cari Oh iya Biasa album tuh ternyata enak Nah pas mobilnya tabrakan Itu kaset Dibuang kan Tapi gue ambilin lah Lumayan nemu Queen yang Apa sih? Yang Vision ya? Oh One Vision One Vision tahun 90X 82 ya Setelah Jazz ya One Vision lah Nah Jadi ya gitu Tapi ya Dulu Die Hardnya ke JNA Oh gitu ya Tapi Setelah Seperti Ega bilang tadi Setelah itu explore belakang gitu ya Kayak White Snake Purple Jet Segala macem gitu ya Keren gak? Salus ya Satu, kedua tidak hanya sebagai Tidak Tidak hanya sebagai pendengar penikmat Tapi Bisa juga Ber Ber Selalalala gitu ya Keren-keren Oke Thank you ya Ega Sementara thank you dulu Nanti lanjut ke Ega lagi Sekarang apa ini? Wah ini juga ini Ega juga keren Dalam arti Lebih berat Lebih berat dia Lebih berat arti Kalau Ega Metallica masuk ya? Metallica yang Black Album Black Album aja ya? Cuman yang awal-awal Kayak Kingdom All segala macem Waktu masih bener-bener Waktu masih bener-bener Happy Metal atau Trash itu Enggak Enggak ya? Oh jadi pas sudah Black ya? Oh iya iya Padahal Yang agak-agak bermelodi lah Kalau yang Ini banget Padahal tahun-tahun kayak Hit The Light Red The Lighting Gala macem Kingdom All Itu Tapi selera sih ya Masa selera sih Gaya Justru kalau kita bener-bener Senang Happy Metal Itu ya disitu gitu loh Jadi kalau udah Kalau udah Black Album Itu kayaknya cemen gitu Emang Itu masalah Masalah selera ya? Iya Oke Nah gue mendingan masuk ke Iron Maiden Iron Maiden justru ya Oke Karena malam-malam suami Dia Pernah beli Iron Maiden Ya gue dengerin Kok lumayan lumayan lah Gitu Oh gitu ya Dibanding metal yang Agak-agak berat ya Setelah kita Masih udah tiga orang loh Gitu ya Keren gak? Oke Tadi kepotong Sebentar Ya gak apa-apa Vai Itu diilbab Biasanya konotasinya kan sama Hahaha Enggak sih Enggak sih Ada tiga Tiga anak Tiga anak Garut V.O.B. ya V.O.B. ya Dengarin juga kok Poise of Baceprot Baceprot Itu artinya suara yang Cerewis Yang cerewet gitu loh Kalau bahasa Sunda ya Dia tuh anak-anak Garut lah Bentar lagi Sekarang mereka mau tour Iron Maiden Excellency Proud banget sih mereka Enggak bisa menunggu akhirnya Dia kombinasi Dia kombinasi Trash juga Dead juga Gitu lah Terus Pak Siapa sih yang mau pengaruhi kamu Dalam menikmati musik rock ini Atau trash ini Atau Kamu terpaksa gitu Enggak Jadi memang Aku kecil Tumbuk Dilingkukan itu Laki semua Berlagi itu nyokat Maaf, maaf Laki itu dalam artinya saudara Iya Saudara kamu laki semua Jadi Ibuku kan memang Kayak ngangkat anak Suka Anak saudaranya tinggal di rumah Jadi Banyak Kita tuh dengerinnya semua Kayak gitu Dan mamaku tuh Koleksiannya Diparple Mamak ya Terus Wee Apa album-album yang Sejenis itulah Iya Jadi Kayak Udah biasa aja gitu Apa yang kita dengarkan Dari kecil Gitu kan Nah udah gitu Die Hard-Die Hard tuh Abang-abangku Yang Die Hard GNR Die Hard Metallica Die Hard Iron Maiden Ya otomatis dong Gitu Yang kemudian Kayak gitu Jadi ikutan suka Itu asalnya itu Cuma Aku lebih ke Metallica tuh Gara-gara Pertama memang Jaman-jaman Kalau ya SMP Nothing Else Matters Kayaknya Gimana? Ya betul-betul Mulai deh Selain lagu ini Ada apa sih? Oh yang tersenenin Oh ada lagu apa lagi sih? Mulai Mulai Ngumpulin albumnya Terus koleksi-koleksi Gitu ya Tidak terlalu ya Tapi kalau saya perhatikan Selama kita disini Bergaul disini Kamu kayaknya Grunge Atau alternatif juga Masuk gitu loh Atau Atau New Wave New Wave juga Kamu juga bisa mengikmati ya Itu kan temen-temen nongkrong Bukan cowok-cowok itu udah nirvana banget kan Kebawa deh itu grunge-nya Kayak Smells like Ten spirit Kayak gitu-gitu kan Boleh lah apalah Nah itu kebawa aku Oh Jadi Justru aku temenan jarang perempuan Iya Jadi Jadi terasing gitu ya Kalau itu ya Iya Karena gak cucul kan Ya biasa yang dengerin kayak gitu kan Cowok-cowok gitu Jadi aku ya Temenannya Kebanyakan cowok Betul-betul Sealiran ya Yang aku nyanyi Mereka paham lagunya Oh Jadi yang Grunge ya Jadi Jadi gini Ada orang membedakan antara Grunge Grunge sama alternatif Ada pertanyaan Apa sih bedanya begitu loh Nah itu Enggak ini untuk review aja Kalau Grunge tuh kan lahir di Amerika ya Iya Di apa sahan Beda sih Kalau Grunge sih Kalau Grunge di Amerika Nirvana Alice in Chains For The Jam Per Jam Yeah Alice in Chains Oke Sonic Youth Sonic Youth Sonic Youth Nah itu kalau Kalau Grunge Itu istilah untuk di Amerika Berkembang juga di Inggris Inggris Orang-orang musis Inggris Tidak mau dia pakai Nama Grunge Dia pakai nama Alternatif Alternatif Itu padahal sama Yang mereka mainkan gitu loh Sebenarnya gitu Saya cuma mau review aja gitu ya Jadi sebenarnya sama sih Jadi Grunge dengan Alternatif Alternatif tuh Beda style juga gak? Sama Sama aja Satu Kedua juga Banyak orang salah Glamrock Atau itu Mereka bilang katanya Glamrock Atau Classical Rock Itu adalah genre Tidak Padahal itu balet-balet Kalau Glamrock atau Hairrock Itu adalah style Stylenya Hairrock Stylenya Macan lah Macan lah Macan lah Itu bukan genre Itu adalah style Style Dan Klasik Rock itu Bukan genre juga Itu berhubungan dengan Waktu Jadi kalau musik rock Kalau sudah 20 tahun yang lalu Ballads Happy Itu sudah dibilang Klasik Rock Ya Sebenarnya Gitu-gitu-gitu Ya Era 80,50 Nah, lah Itu ya Bisa dibilang begitu Itu sih sebenarnya Tapi sebenarnya Kalo Nirvana sendiri itu Kenapa doesnti? Karena udah meninggal Kok beginia Iya Tapi drumernya masih kan Dia bikin Poo Fighter ya Tapi yang kaki-kaki Yang punya albumnya lengkap Itu Nirvana sama Jenner Sama Jenner Lengkap ya Karena Nirvana itu rentang waktunya sedikit Gokunya kaket abis itu ilang Jadi gue gak terlalu hafal dan gak terlalu Gak terlalu hafal judul lagu Itu kan ada 90an Sekarang kan masih bisa ngari lagi, explore lagi kan Nah salubnya saya sama berdua Ini bertiga sih sebenernya sama Igin Sama Fai sama itu Jadi tidak hanya segedar menikmati Tidak segedar mendengarkan Tapi juga bisa menyanyikan gitu loh Salut saya, saya salut gitu Karena dulu kan kita bisa baca lirik ya Itu kan kita ngapalin Walaupun bisa baca lirik Tapi kalau gak ada keberanian Cek orang Sunda mata ayah kawaninya Minta ayah kawaninya Era oke, siun gitu Terus gini doang Terus gini doang Terus gini doang Terus gini doang bareto Keren-keren baik Jadi apa namanya Justru Metallica aku kurang satu album kaset Dead Magnetic Sampai sekarang Belum ada ya Dan itu sekarang jualannya mah hampat banget kan Kenapa gak Sidi? Sidi kan banyak di pasaran Kalau Sidi banyak justru itu Nyarinya kasetnya Dan itu kekalan aku Kenapa dulu gak beli Rare ya? Kalau jalan kuliah kan Sekarang jadi rare Termurah kemarin terakhir Nemu harga 8,5 8,5 850 ribu Kaset? Sidi cuma 50 Cuma 75 ribu Makasih mikir buat pulih Mikir buat pulih Mikir buat pulih Kasih tipe pak Sempet naik sampai di 2 juta Itu yang aku bilang gila banget Ini kolektor sialan gitu ya Ini aja berapa-berapa ceweknya Jatuh gitu Tapi Dead Magnetic Gak ada yang populer ya Perasaan gak ada yang cover ya Benar ya Tapi itu rare gitu Iya tapi kalau ingin melengkapi Untuk melengkapi koleksi ya Mungkin ya Jadi wajib Jadi hukumnya Penasaran Penasaran Padu lain Padu lain Beda Padu kipaya Padu kipaya ada 4 Padu kipaya Memandikan Mengkapankan Mensholatkan Memakamkan Wah Soalnya begitu sih Oke pak Apa namanya Terus mau sampai kapan Kamu senangin musik kayak gini Sebagai perempuan gitu loh Artinya Sampai kapan pun Sampai gue beranak Muridku 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 aja Kau ajarin Oh gitu ya Menginfluence ya Dulu tuh gue gak tau ini om Gak ada kayak band-band begini Gak ada yang Gak pernah tau lah ya Atau mungkin gue juga gak gau Gue gak ngerti Cuman band gini gue gak ngerti Cuman bisa dengerin musik doang Nah itu tahun 96 Gue gabung sama Komoditas Yang di Suka main di Mana sih Poster cafe ya jaman dulu Oh iya iya Poster Sayangnya itu anak-anak hardcore Sama jaman dulu Indis Lagu Indis Iya iya Pasti kayak Partlife kan gitu-gitu lah ya Yang bandnya si Vincent Dan si Ini Actis Actis Club Actis Club Actis belum ada Street Punk Masih masih partlife dulu Si bandnya Vincent masih partlife Terus ada si si siapa juga ya Dulu Ariusak yang ngepaskan di Hardcore Nah karena gue hardcore Pencang bener Lebih masuk ke Yang indis gitu lah Indis dan Nah Hardcore lah ya Itu sama Anak Grunge Anak Grunge Jadi kayak Toiland Sound Bisa ngasih, dulu daily feedback ya, pokoknya sudah meninggal sih Itu tuh, banget jaman dulu lah Pokoknya tuh sampe yang dia main RKG emang menongkrong kita Dulu basecampnya nih, di Perjalanan Negara, Pak Cepakak Putih Ah, Studio Oktav Studio Oktav, ya? Itu sih, Captain kan? Udah gak ada Udah gak ada Udah gak ada Gua kalau gak disitu, paling gak ada yang dimana Cepakak Putih Orang lagi, orang lagi bawa cara ini Nah, soalnya, sekarang desirnya, aku desirnya, di belakang itu liat Gak, gak, gak Bukan, bukan, itu jantung, ini Gak ada yang, gak ada yang, gak ada yang tersing Gak ada yang tinggi, gak ada yang tinggi Gak ada yang tinggi, sifat scary, segera itu, ya? Apa lagi ngobrol, ya? Ya gitu deh Danas, Danas Danas Lu mau ngaku namanya apa Supaya tau, gue, tau, gue, apa, ya, gue nongkrong kesini Banyak kan nomor-nomor disitu Ya, ya, tau kan sejarahnya kenapa namanya wedding room Gak tau juga Gak tau ya Itu sebenarnya gak ada si itu Si Eka Bukan, si Eka, Eka Tempoh hari latihan kan, maaf ya Dia anak-anak Tina kan kemarin Latihan depan si Bulu Bulu kan, Bulu super glad Tempoh hari dia punya studio Mereka latihan kesitu Gak taunya anak-anak ini Anak-anak si Eka yang Bunda lah, apa? Berandal lah Berandal ya? Di Berandal Latihan disitu Si Bulu ketemu mereka kan operator Dia owner sampe operator Masuk kesitu Dia bawain lagu punk Satu Fugazi Oh Fugazi ya Pernah denger tapi Judul lagunya wedding room Jadul lagu Jadul lagu Jadul lagu Fugazi Fugazi Jadi gue yang terita Dengerin seru loh, seru loh Enggak, dia disitu latihan Itu si Bulu kaget Si Bulu kaget Loh ini anak-anak Cina Maksudnya Kok suka Pak Akhirnya gabung disitu Oke dia senang Akhirnya itulah Gaming-gaming tipis gitu ya Oke Berapa hari kemudian Dodi sama temen-temen Bikin event Kayak Perlombaan band lah Begitu ya Saya tidak sebut Persipal ya Orang salah sebut Kalau bilang Persipal Jadi seperti Perlombaan Di mana? Di Tempoh hari di Jakarta Kalau di Menteng bukan? Kalau di Menteng Gue yang bikin Saat itu Tahun 92-an 90-an awal Nah, jadi Mereka daftar Ditanya sama Panitia Namanya apa? Ini bandnya apa? Terus si Buruk Langsung bilang Waiting Room Dia ingat begitu itu Waiting Room Nah, makanya namanya Waiting Room Satu album mereka kan? Nah, setelah itu Pecah Bikin satu album Pecah, Buluk bikin Antiseptic dulu Dia ke Antiseptic Antiseptic, ya Antiseptic Jimmy Jimmy Upstairs kan loh Jimmy Upstairs Beri 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 sama Jimmy kan? Iya sama Jimmy Jimmy Upstairs Iya Yang tinggi-tinggi Bajar cerita Seru-seru Tadi ceritanya apa? Ya oke Kesitu Waiting Room Nah, yang lainnya itu Bikin band masing-masing gitu Jadi si Eka bikin Di Beranda Sama yang dari Australia itu Jovo Jovo Di Javu? Bukan Ada band punk tempoh hari Band Band Ska Lupa Dia Dia sekolah di Ambrick Bukan Itu bandung ya? Gak, Jakarta Jakarta ya? Pokoknya kayak gitulah Ceritanya begitu Seru ya Jadi yang dulu tuh Jaman poster tuh ya Gitu Tiap Sabtu sore Sabtu siang tuh Tidak ada nongkrong Yang Satriamanda Terus udah Ntar giliran Anak drag Band Grudge main Anak Grudge masuk Ntar giliran band Pang Anak Grudge keluar Keluar Pang masuk Berantem Pernah, memang berantem mereka Si Jebri sama si Vincent Vincent dibantem Aduh Ceritanya Dibicengan 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 Ngalamin juga ya Tapi pas itu Gue gak ada om Gue pas Kecelakanku Tabrak Lumpun Di? Di Jogorawi Oh Jogorawi ya Jadi tuh Siang tuh lagi Kepala Kepala Masih kerja tuh Halnya tuh ada event Event besar Gue udah oke Gue udah seneng Gini-gini Tentu Ya udah Menjadi kekelataan Terus Kalau stay di rumah sakit Gue minta Aponakan dulu kan Gue tuh Gue bilang Gue tuh pokokin aja Ada kejadian itu Ada tuh Si Jebri palanya Dibicengan Di perban Di perban ya Pagak jadi Pagak semua Pernah bikin juga Di burungan Anak punk sama Anak grindcore Pokoknya tuh Anak punk sama Anak ingis Anak grindcore Sama anak apa Gitu Pokoknya tuh mereka Sering berita Sampai panitiannya Dipanggal polisi Dan eventnya dibubar Saat itu ya Memang ngeri Terus Pernah bikin acara festival Juga Temen sih Kita jemput saya Cuma bantuin doang Di festival musik alternatif Yang di Menteng Tahun 96 Itu dia Itu yang Yang ada toilet sound Dan macem-macem Gue tau Gue besen Itu juga 96 Itu sampai Si anak punk itu Jebol Pak Genung Akhirnya Dibebasin Nama Pan India Apa Pak Wali Klotanya Pak Wali Klotanya Jakarta Jadi Oh my God Dibuka pintunya Gila 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 Seru Tapi Beda Anak punk 80-an 90-an Sama sekarang Beda Kemarin saya 2 hari ini Nge-punk Dalam arti Nge-punk bukan Nge-main Menikmati Saya di Hard Rock Dua malam yang lalu Tadi malam Saya di Star Life Beda Yang dari Kemang Star Life Yang dari Kemang Jadi disitu Dia tampil Glenn and Vicious Boys Sama dari Bandung Dari Bandung Itu Namanya Tartles Tartles Junior Wih itu keren Jadi Nge-punk Tapi nge-girl Nge-girl Wih keren Keren Terus gimana Pak Tadi Apa namanya Ega Dia mau menikmati selamanya Katanya Walaupun dia punya anak Sama lah Musik itu kan Lifetime ya Itu gak bisa Gak tau Gak katanya Gertinya Sampai sekarang pun Sebenarnya waktu Jaman-jaman kuliah Sudah agak-agak Bukan agak delok SMA kuliah itu Sempet kenal yang Namanya X Jepen Oh ya X Jepen Group Ballets Rock Ballets Dari Jepang kan Itu kayak Mempengaruhi banget Juga Ya karena Dari awalnya Udah degelinya Kayak gitu Itu cocok banget Dan Nyokap juga tau X Jepen Malah dari aku Gitu kan Gimana nih Enak deh Gitu kan Nah kita Sekeluan banget Menikmati Kecuali Papamu Karena Papamu Melayuan Oh Malaysia Jadi Sampai sekarang Ya Dengerinnya Itu-itu aja Justru Kalau yang Sebenarnya Pop dengerin Kipop dengerin Cuma Beratnya Sampai Lek Dan segala macem Ya tadi Teres tadi Ibu metal Ibu metal Keren Keren Apa namanya Pernah bikin band Pai Ikut-ikutan ke band Ikut-ikutan ke band Pernah Ikut-ikutan ke band Pernah dulu ya Jaman kuliah Malah bandnya Jepang Tuh yang Judy & Perry Terus Ikut-ikutan nih pas Masa-masa Metallica Pernah kesini Sama Black Ops Yang 2013 Apa yang Apa yang 93 2013 Saya jebolin Tep itu Soalnya Ngebakar Tidak saya Nah itu Yang 2013 Gumpul-gumpul Terus Anak-anak Tercetus Yuk ngeband Yuk Beratnya Sama Black Ops Sama Black Rock Black Ops Black Ops Black Ops ya Black Ops Sempat Dikasih Kesempatan Buat nyanyi Lagu Kesukaan juga Orang Masa gak suka Sama Saint Angel Tapi kalo buat Semuanya Pokoknya Metallica Keren aja Bodohan Saint Angel Kalo gak salah 2003 ya Itulah album Itulah album Pertama kali Si Robert Trujillo Masuk Kalo gak salah ya Saint Angel Kan orang bilangnya Ih apaan sih Aneh yang jelek Dan segala macemnya Daman Aku buat aku sini Bodohan Tapi masalah selera Masalah selera Selama itu Metallica Gue nikmatin Dan masa-masa Pergolakan Saint Angel Itu kan pergolakan Betul Ketika si James Baru keluar dari Ini kan Rehat Lagu-lagunya Aku bilang Oke-oke aja Frentic lah Yang ini lah Oke-oke aja Nah itu aku bilang Gue suka banget Sama Saint Angel Pengen dong nyanyiin Tapi pernah gak ada Salah satu dari album Saint Angel Yang pernah denger di cover Cover Belum ya kayaknya Gak pernah Itu masalah Belum Darang 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 ya Itulah Makanya track of cover Ini ya Kalau itu Oke Engga Kamu pernah ngeband? Atau jadi pandu Pernah juga Saya emang pernah Mas Ulus juga pernah Pernah juga sih Apa megang apa? Main di Ada kampus yang berdeket Kecikini juga apa ya? Oh Bung Karno Bung Karno EI Ababi 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 Bukan EI ya Nama ini sih Bawain Bawain lagunya Rensit Oh Rensitnya Keren keren Prime bomb Keren Tapi anak Makarang rapi-rapi Anak Makarang rapi-rapi Fai Cuman Pogo Tetap aja Pogo tetap aja Maka tadi malam Saya ngesung Saya jauh-jauh juga Ngeri juga gitu ya Oke Gak Makasih Gak Ada yang mau disampaikan gak Gak? Kira-kira Untuk teman-teman disana Atau untuk Teman-teman Bukan Bukan ini ya Teman-teman wanita disana lah Gitu Apa harus Menikmati itu gimana gitu? Bergantung juga sih ya Karena orang Gak bisa dipaksain juga Oke Ya enjoy life sajalah Apa yang kau sukai Kayak gitu ya Kayak gitu aja sih Kalau suka musik yaudah gitu Kalau suka apa yaudah Yang punya yang positif Jangan ada pemaksaan ya Oke Oke Pai gimana Pai? Kira-kira Pai Ada Dari aku Dan underestimate A mother A girl A woman Who love Rock metal Rock metal? Rock metal berarti Metal rock dance bangsanya Oh gitu ya Oke Karena Sebenernya pada Akhirnya sama juga kok Sama juga ya Akhirnya ke hati juga ya Ke jiwa ya Dan buat kalian yang Perempuan-perempuan Yang suka metal Suka rock Suka grass Gak usah takut gitu Ini kebebasan kita gitu Apa Apa yang ada dalam Kita ikutin aja Kita ikutin aja Nikmatin aja Oke Fai Makasih ya Fai Antara temburan-buran tipisnya ya Gak Makasih ya gak Oke Makasih Selamat malam Dan-dang-dang-dang-dang-dang